Tanpa sadar, aksi Suwarto pencuri toko sepatu Sidoda di Kudus terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV ini, Suwarto yang merupakan warga desa demaan kecamatan Kota Kudus, Jawa Tengah, berhasil masuk ke toko sepatu Sidoda di Kudus setelah menjebol genteng toko. Dengan leluasa, Suwarto menggasak ratusan pasang sepatu dan uang tunai 500 ribu rupiah. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah dua kali mencuri di toko yang sama. Namun, aksi pertamanya berhasil lolos lantaran pemilik toko belum memasang kamera pemantau atau CCTV. Setelah sempat burun selama dua minggu, pelaku akhirnya ditangkap. Akibat perbuatannya, pelaku yang juga residivis ini dijerat dengan pasal 363 KWAP tentang penjurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Demikian laporan Abdurrohim dari Kudus, Jawa Tengah.